Halo guys, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Saya Raph, kalian semua baik saja. Jadi hari ini saya jalan-jalan di salah satu tempat di Gungma. Tempatnya di Yabutsuka. Nah, di sini tempatnya orang Indonesia. Ini apartemennya. Ini lumayan luas. Lumayan luas ini semua isinya orang Indonesia. Itu teman-teman lagi karaoke di sana. Oke, kayak gitu ya guys. Jadi saya akan coba jalan-jalan di daerah sini. Dan di sini lagi-lagi ada rumah yang ditinggalkan. Di mana-mana di Jepang ada banyak rumah yang ditinggalkan kayak gini. Nah, di sini sebelahnya apartemen. Nah, terlihat di sana ada sepeda anak-anak ya. Ada empat. Ini rumahnya lumayan besar juga ya. Oke, jadi kita akan coba jalan-jalan ya. Ini cuacanya agak mendung ya. Ini sore jam lima ya. Jam lima kurang tapi nggak ada matahari ya. Karena dari pagi sudah mendung cuacanya ya. Jadi kayak gini suasananya di daerah Guma ya. Guma ya, tepatnya di Yabutsuka. Tampak sepi ya. Tampak penghuni ya. Nggak kelihatan orangnya ya. Nah, di sini padahal ada yang jemur-jemur kayak itu. Tapi orangnya nggak normal ya. Orang Jepang itu kebanyakan dia berdiam di kamar ya. Daripada di luar. Nah, sini juga orangnya di dalam ya. Terdengar suaranya. Jadi kayak gini view-nya. Suasananya kayak tanpa penghuni ya. Di sini itu tempatnya paling banyak ke ini ya. Hatake itu. Perkebunan di sini ya. Jadi di sini banyak orang asing yaitu orang Indonesia. Dan Vietnam juga banyak di sini ya. Kayak gini suasananya. Di situ ada yang jalan-jalan ya. Atau kakek-kakek. Nenek-nenek ya. Jarang banget yang keluar ya. Sepi. Nah, di sini dia hatake-nya. Ini kebun ya. Ini pusatnya perkumpulan orang asing di sini ya. Kebanyakan di sini kurang lebih ada ribuan ya kayaknya di sini. Orang asingnya di sini di daerah rumah ya. Nah, kerjanya kayak gini ya. Bikin sayur, nanam sayur. Bersihin rumput yang di samping-samping kayak gitu. Itu kerjaannya. Para pemburu rupiah di Jepang ya. Pojuang rupiah. Nah, di sini juga ada haus-haus yang sudah dicabut ya. Ini lumayan luas nih. Sepi banget suasananya. Masih kosong. Nggak ada orang yang jalan ya. Maksudnya. selamat menikmati 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 yang rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati